Benernya sih nggak ada persyaratan khusus yang Lady kasih ya, kamu harus kalau mau balikan atau mau ini, syaratnya ini. Aku menyerahkannya sama Tuhan gitu kan, karena manusia itu kan bisa berubah. Ya, dia akan kehilangan itu semua, jadi dia tidak akan mendapatkan harta gondok gininya, misalnya gitu, dari yang terkumpul gitu, sampai kapanpun itu. Dan dia tidak mendapatkan hak asu anaknya sampai kapanpun itu. Nggak amat sih ya. Nyium, di mana-mana nyium lulu tuh. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. I'll find in love, cinta untuk semua. Hari ini kekuatan cinta itu ada pada mereka mungkin ya. Yang nyatu kembali kan. Hai, Lady apa kabar? Puji Tuhan, sudah dalam pemulihan. Iya, iya, makanya masih pakai tongkat jalannya ya. Iya, masih pakai tongkat. Jadi apa yang kena? Belakangnya lumbar apanya? Iya, area lumbar. Mungkin kalau yang nggak tahu, tulang belakang bagian bawah lumbar. Tapi udah enak ya pakai ini? Iya. Kalau kurang enak, suruh Randy yang akan. Ada aman, ada saudara. Ada dia, tadi tahan-tahanin, dia boleh giniin. Kalau nggak awas dia, dia tepukkan. Dia ini sih, bagian, apa namanya, di, apa namanya, usap-usap. Kalau udah, udah usap-usap lagi. Kalau di mobil kan, gue demen nih, ngomong usap-usap ya. Anyway, apa, Niha, kalau dia Niha. Ini kan ada setengahnya. Randy Harnet, bukan Janet. Biasanya orang bilang, ke Janet lah, Pak 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 Nima Harnet. Betul kan gue? Lain sendiri, sorry ya. Lo ketemu podcast mana pun, nggak ada kan bagian Harnet. Bener. Cuma gue doang kan? Iya. Iya, beda. Beda. Gitu loh. Sehat, Ren. Sehat, puji Tuhan. Thank you banget, udah datang kemari. Udah nyobain minuman khas Uncle. Yang mesti jalan 7 jam dulu untuk bisa ini. Seger ya? Enak banget, seger. Aku baru udah teguk, perut langsung enakan. Ntar dikirim, ntar dikirim. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh. Oke, semua podcast, semua channel, TV, ngomongin kalian nih. Rujuk lagi. Dan rujuknya ini ya, rujuknya ini ada persyaratan, ada ketentuan. Nah ini menarik kalau buat Uncle gitu loh. Oke lah ya, ingin menyatu kembali tentu ada yang harus dilakukan. Nah ini ada persyaratan ketentuan siapa yang bikin? Sebenarnya sih nggak ada persyaratan khusus yang Lady kasih ya. Kamu harus, kalau mau balikan, atau mau ini, syaratnya ini. Janjinya ini, nggak. Itu sebenarnya lebih kesadaran aku sendiri aja sih Uncle. Jadi, maksudnya dari semua yang udah terjadi, yang udah aku lakuin, yang udah aku perbuat ke dia, yang aku udah sakit ke dia maksudnya. Ini loh secara tertulisnya, ini yang bisa aku kasih ke dia. Tapi kan semuanya lagi balik lagi kan ke tindakan kan. Action-nya. Action-nya, apa yang bisa aku kasih ke dia. Ya nanti lihat hasilnya, atau gimana dia yang nilai. Tapi you write down a piece of paper, ada papernya. Iya, jadi karena memang kan kita bercerai sah secara hukum. Nah, apa, menikah sah secara hukum. Nah, kemarin kan mau bercerai. Jadi, apa namanya, ya aku kan gugat. Nah, jadi prosedurnya itu memang, aku sebenarnya kalau mau langkah mudahnya yaudah, cabut gitu ya. Tapi, buat aku kan ini memang, apa namanya, pernah terjadi dalam pernikahan kita. Jadi, satu sejarah yang mungkin akan menjadi suatu pembelajaran, pengingat gitu ya, Uncle. Nah, kalau proposal perdamaiannya itu, sebenarnya dari Randy kan. Kalau aku kan menggugah. Tapi, ternyata pas di persidangan gitu, dia minta di mediasi, dia mengajukan itu gitu. Proposal yang, ibaratnya secara tertulis langkah-langkah yang, apa namanya. Karena aku lakuin. Ya, mau lakukan lah gitu. Karena aku. Untuk memperbaiki apa yang udah dilakukan ya. Iya, gitu. Jadi, nah itu di persidangan, jadi putusannya ada namanya akta perdamaian. Jadi, proposal itu ya secara sah gitu, dilindungi oleh negara, bisa dibilang gitu. Lebih tenang gak kalau dengan itu? Atau lebih percaya dengan omongan aja? What lady ya? Kalau basically sih, menjalannya sebenarnya, kembali lagi, aku menyerahkannya sama Tuhan gitu kan. Karena manusia itu kan bisa berubah. Aku pun kan juga bisa berubah sebenarnya. Jadi, itu bukan suatu kekuatan untuk misalnya, apa, oh Randy gak akan melakukan itu. Sebenarnya kan yang punya kesempatan untuk melakukan itu kan, istri pun bisa aja gitu kan. Jadi, siapapun bisa sebenarnya. Iya, siapapun bisa melakukan itu. Jadi, kalau menjalannya mah, ya itu hanya dasar-dasar aja. Karena kan kita sah secara hukum gitu. Jadi, kita menghormati hukum juga gitu kan. Angkel, masa aku seenaknya sih? Udah gue gak cabut seenaknya gitu ya. Jadi, aku enggak lah. Nah, di klausul itu ada kalau begini, gitu gak gitu loh? Ada, ada. Nah, itu asik kan. Kalau dia bilang, kok ini ini gini gitu loh. Iya, ada. Itu yang serunya pengen tanya, selainnya apa gitu loh. Ini kita dong sharing dikit, agak-agak sempat baca kan gitu loh. Ya, memang sih sebenarnya di situ isinya mencakup semuanya ya. Tentunya ya yang berbentuk fisik ya. Seperti materi misalnya kayak gitu. Terus juga di luar itu ya hak aso anak kayak gitu. Jadi, ya sebenarnya gampang lah. Maksudnya bisa ditebak sebenarnya. Mudah ditebak gitu isinya apa. Karena kan ya itu udah dasar-dasar dari sebuah komitmen kan gitu kan Angkel. Intinya ya. Jadi ya kalau misalnya dia gitu misalnya gitu ya. Ya, butuh aja kalau udah lewat juga. Ya, sebesarnya kenapa selingkuh lagi. Begini, begitu apa? Begini, begitu. Ya Angkel enak malah ya. Gak apa-apa tuh podcast. Ya, jadi kalau dia melakukan lagi. Tapi itu bukan persehatan dari aku ya. Aku highlight dulu nih. Tapi itu dari dia sendiri. Ya, dia akan kehilangan itu semua. Jadi dia tidak akan mendapatkan harta gondok gininya. Misalnya gitu dari yang terkumpul gitu. Sampai kapanpun itu. Dan dia tidak mendapatkan hak aso anaknya sampai kapanpun itu. Gitu. Berat loh itu. Tiga anaknya. Emanuela. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku udah hafal yang tadi. Tiga, ya kan? Tiga kan? Ayo cepetin. Satu. Yang pertama, Emanuela ketiga ya? Kedua. Emanuela kedua. Reno Angel Sumantri. Oh iya. Emanuela Elizabeth. Selena Emanuela Elizabeth. Kalau lupa gue ceritak lu. Enggak. Kalau yang ketiga pasti dia ingat. Gabriel Jacob Kiernet. Keren. Ren, setelah bikin, apa tadi? Proposal perdamaian. Iya. Nice ya. Tau proposal perdamaian. Rasanya gimana? Enak, lega atau lebih tenang? Mungkin lebih, apa ya? Kalau lebih lega, leganya sih bukan karena udah bikin proposal perdamaiannya sih. Mungkin lebih leganya tuh. Berapa hari kamu bikin itu? Mikirin bikin itu. Oh lama. Sepanjang proses persidangan lah udah mikirin lah. Pas mediasi semua udah mikirin nih gimana caranya. Apa yang aku harus offering ke dia. Gitu loh. Karena aku pikir ya uncle ya. Udahlah. Aku udah gak punya apa-apa lagi yang bisa aku offering ke dia nih. Semua udah. Udahlah udah gak ada apa-apa. Yaudah nih aku cuma bisa offering ini. Janji-janji aku aja. Tapi ini kan cuma sekedar tulisan aja. Sah. Tapi kan semua balik lagi ke tindakan. Lebih leganya sih mungkin lihat. Kalau dia respon lady-nya aja. Mungkin kalau misalnya aku berusaha. Oh responnya dia gimana ya. Respon pertamanya apa? Respon pertamanya tuh. Ya buat aku kaget ya. Aku pikir kan maksudnya setelah kita udah rujuk lagi. Udah berbaikan lagi. Aku pikir kan akan. Wah dia akan. Inilah. Kamu dimana? Kamu ini. Kamu keluar? Karena sorry to see. Yang kelihat. Yang keperhatikan di social media. Yang agak sedikit berekspresif. Ibu cantik ini. Ya gitu ya. Ya kan? Ya kan? Dari pihak sini kita maksudnya. Kita lebih ekspresif kan? Ya. Yang sana kan santai-santai aja tuh. Itu kan kayak gitu kan? Nah. Ternyata enggak ya? Ternyata maksudnya ya aku kaget ya kayak aku gak ditanyain tuh harus Sherlock. Aku gak di. Maksudnya dia gak yang jadi yang tiba-tiba posesif galak. Atau gak misalnya aku. Misalnya aku namanya kita masih manusia yang kalau maksudnya pasti ada yang lupa kayak atau apa. Aku diem atau aku lupa melakukan sesuatu yang mungkin bisa menenangkan dia gitu. Dia gak marah. Dia malah balik nanya kalau aku lagi diem. Yang kamu kenapa? Kamu marah ya sama aku. Kamu ada apa? Kamu gak sukanya apa? Lesson's loan ya. Iya dia. Ya lesson's loan ya. Itu yang buat aku kaget sih. Kayak. Lah kan mustinya kamu yang. Yang. Kamu harusnya ini dong. Kamu harusnya gini. Dipikiran aku ya Uncle ya. Tapi enggak. Jiwanya besar banget. Sabarnya. Bertambah ya. Hmm. Nah yang bikin kamu gitu gimana perubahan ini? Tiba-tiba dikepang dua gini. Kamu tinggal pake long stocking aja. Sekalian ya. Kalau diambil keada. Ada buku kan PPN no stocking. Sudah lahir belum gak tau deh. Zaman yang lada itu. Belum banget. Aku gak tau. Maaf. Wah banget gue. Sebenernya aku juga melalui. Proses. Proses juga. Di dalam proses. Yang dari awal. Ternyata naik. Ke berita gitu kan. Itu kan juga ada prosesnya gitu. Dan aku tiba-tiba. Kan aku lihat kamu yang ngomong. Yang ngomong. Yang kasih statement kan kamu ya. Waktu itu ya. Hmm gitu. Sebenernya itu kan berawal dari story media. Apa. Dari Instagram story kan. Yang aku pikir sebenernya lingkupnya kan kecil ya. Aku aja gitu. Tapi ternyata. Ya. Luas. Seluas itu gitu. Itu kan juga sebagai manusia gitu. Aku kaget kadangkau. Dan. Ya proses. Semua proses perjalanan ini tuh. Aku mengalami perjalanan spiritual. Mengalami. Ibaratnya aku. Di tengah-tengah. Begitu banyak orang. Yang ngomong sama aku kan gitu ya. Gitu banyak orang yang ngomong sama aku. Mau yang deket, yang jauh, yang kenal, yang enggak gitu. Itu kan sebagai manusia bingung kan. Jadi aku ngerasa. Wah ini udah rusak banget nih. Udah ngerasa rusak lah gitu ya. Apalagi secara. Personal hubungan rumah tangga gitu. Keluarga. Jadi aku kembalikan ke Tuhan. Dan puji Tuhan. Ternyata. Ya Tuhan itu selalu ada gitu. Kalau jadi. Setelah aku menyerahkan segalanya sama Tuhan ya. Termasuk segala kerusakan-kerusakan yang ada. Sakit hati. Kepahitan yang mungkin aku simpan selama ini. Gitu aku bener-bener serahin sama Tuhan. Mulai lagi hidup baru gitu. Aku lepaskan pengampunan. Baptis ulang. Jadi. Yaudah aku bener-bener hidup baru gitu. Mungkin akunya physically ya memang lady yang seperti dulu gitu ya. Tapi kan perimaannya lebih ya. Iya. Tapi puji Tuhan. Tuhan kasih ekstra kekuatan. Kasih ekstra damai sejahtera. Puji Tuhan. Gitu. Kasih hikmat gitu. Untuk bawa. Ini kalau gini ini gimana. Kalau gini ini gimana gitu. Untuk handlenya. Lihat mukanya gak mau cintak dia. Atau ngapain dia pada saat. Belum tadi ya. Belum masuk chapter ini ya. Gitu loh. Iya. Kayaknya lo Adi Bingslamat. Veteran kali ya. Di abung dua. Lihatnya gue menerbih capek. Gue liat. Adi banget. Sering. Sering. Iya kan. Iya kan. Iya kan. Pernah dia bilang. Pernah dia bilang adiknya Betran. Iya kan Betran. Adi Bingslamat ya. Agak. Geluanan dikit. Ya disampur dua. Jadi kayak gini. Kayak gini nih gitu. Matanya mata konyol-konyolnya sama. Iya. Jail-jail kan dia? Iya. Wah banget. Gue nanya dia bukan lu. Banget banget. Udah kelihatan ke lu jail. Kejailan apa yang bikin kamu tuh gak bisa lupa sama dia? Iya jadi dia cara mengungkapkan cintanya sebenarnya tuh bukan dengan romantisme yang seperti itu. Jadi justru malah kalau dia makin iseng itu dia makin gemes gitu. Ngakunya yang makin sembel gitu jadinya. Tapi ya itu kan balik lagi ya memang dia. Ya berarti dia benar sayang gitu. Dia balik lagi sih sebenarnya ke awal-awal dulu kita pacaran. Iya awalnya romantis banget kan awalnya. Iya. Aku lagi aku tanya Alino Jemah dulu romantis banget kok mereka katanya. Waduh tapi tiba-tiba gak romantis gitu. Lu romantis kan dulu? Iya. Iya kan? Bener kan dulu? Bener ya? Iya. Kenapa enggak akhirnya belakangan gitu loh? Iya setelah. Bener kan? Iya bener bener uncle. Itu yang bikin kamu kebel kali ya sih jadi merubah dengan romantis gitu loh. Gak iseng lagi ya. Gak iseng lagi. Jadi lebih serius lebih ini gitu ya. Oh iya serius. Dan akunya juga. Mungkin kalau dia pergi gimana usah tanya biarin aja. Sampai nanya kok gue gak ditanya. Itu baru. Iya bener. Iya kan? Iya kan? Mungkin gitu kali udah bener-bener gitu. Nanti pengen di. Kok gue gak ditanya ya gitu kali gitu ya kayak gitu. Umur 35 sama 32 juga. Di 2 nih. Masih muda. Ape anak ke 3 ya luar biasa. Oke sekarang kita lihat kalian berdua muncul di mana-mana. Dan semua melihatnya mesra banget. Romantis banget. Happy banget. Bahkan ada yang agak ngingir sedikit. Ini mengobrol keromantisan di mana-mana. Aku sebetulnya baca ya. Kalian menanggapi itu gimana? Bodoh amat. Jujur banget ya uncle. Halo ner. Video. Iya wah emang apa adanya begitu uncle. Bodoh amat. Iya kadang sih. Gak apa-apa. Iya kadang maksudnya gini loh. Dulu juga sebenarnya kayak gitu. Kita juga sering posting kok yang kita romantis. Aku suka cium lady gitu. Posting di IG story atau apa-apa. Cuma mungkin sekarang porsinya orang yang dulu gak ngeliat kita jadi ngeliat. Karena beritanya. Oke. Lebih aware ya. Iya scoopnya makin banyak. Jadi orang ya makin banyak lah komentarnya. Apalagi dengan masalah yang udah dilewatin semuanya. Ya buat aku sih kayak yaudahlah. Jadi kalau aku ada orang ini bodoh amat. Toh memang kalian mau balik kan. Iya. Itu kan. Bener gak sirat? Iya memang udah ini sih. Udah apa. Udah putusan. Udah selesai. Gitu. Jadi emang udah kembali. Anak gimana menanggapi ini? Sebenernya karena masih pada kecil kan. Masih 8 dan 6 tahun. Tapi justru. Memang pada waktu kejadian itu. Di saat itu gitu ya. Kita lagi panas-panasnya. Mereka kalau dibilang tahu tuh gak tahu persis. Tapi mereka tahu lagi ada sesuatu. Jadi badannya panas. Tahun kan anak merekam semua. Iya. Kadang-kadang ya. Kalau gak salah ya. Correct me. Dia kan mencapture. Benar. Semua kejadian apa yang dialami kan gitu kan. Jadi lebih ke kesehatan sih. Jadi pernah di satu waktu dalam proses perjalanan kemarin itu. Tiga-tiganya sakit. Dan itu cukup berat banget ya. Sebagai seorang ibu. Terus orang tua gitu. Jadi. Apa namanya. Memang tapi aku tuh gak pernah mau jadikan anak alasan kan gitu. Jadi. Berusaha denial lah. Pokoknya aku fokus. Aku tidak mau kembali. Atau apa. Rujuk ataupun pisah tuh alasannya anak gitu. Misalnya. Aku mau pisah supaya anakku mendapatkan mental yang lebih bahagia. Itu kan jaminannya gak ada. Engkau. Tahu dari mana kalau pisah dan badak. Bakal dia akan baik-baik aja. Akan lebih baik-baik aja gitu. Gak ada yang bisa jamin. Oh mau si A, si B. Dia baik kok. Tahu dari mana baik ya. Kita hanya dari luar kan gitu. Tapi kalau aku kan sebagai ibu dari tiga anak ini. Aku harus make sure. Bahwa mereka benar-benar baik-baik. Baik-baik. Itu yang paling aku pegang gitu ya. Jadi saat itu. Jadi. Tapi mereka. Kalau Emma sama Noah itu memang. Gak tahu secara gamblang. Tapi mereka tahu ada masalah. Dan. Dan. Ya mereka happy pas udah lihat. Kita balik lagi. Jalan lagi. Terus yang men-trigger kamu akhirnya mau balik apa sebetulnya? Itu satu rangkaian perjalanan. Satu rangkaian perjalanan. Yang memang di mediasi counseling sama pendeta. Kan kita counseling kan di luar mediasi pengadilan. Itu mediasi terakhir sebelum kecelakaan. Itu udah ada pikiran. Tapi masih. Tuhan serius gak sih ini orang? Tulus gak sih ini bener gitu. Dia posisinya waktu itu mau anterin aku pulang kan. Nah tapi pas kejadian kecelakaan itu. Kan aku tanya nih sama Tuhan. Kan ini tulus gak nih orang nih gitu. Karena kan aku punya ini kan penolakan-penolakan. Punya boundaries. Iya sama Tuhan. Pada saat malam itu ya? Iya hari itu. Kejadian yang kecelakaan yang jam 2 pagi. Setelah 3 pagi itu. Iya. Karena kan dia berubah. Bener-bener berubah ya. 180 derajat berubah. Secara di perjalanan. Dimanapun dia gak ada emosional tinggi. Kan dia orangnya emosional kan sebelumnya. Gak ada ini. Dia nanggapin orang dan apapun. Itu bedalah. Beda banget gitu. Cara dia perlakukan. Dia gak ada push aku. Karena ini kan anak satu-satunya. Jadi kalau mau. Dia mau sesuatu dia push kan. Nah tapi dia gak itu. Gak ngelakuin itu gitu. Gak tanya-tanya. Oh ini dong. Ini dong. Dengan alasan apapun. Yang sebenarnya mungkin menurutku dia cukup pintar gitu. Bisa jawab misalnya buat anaknya. Buat apa gitu. Tapi dia gak. Dia bener-bener kasih waktu. Sampai akhirnya kejadian kecelakaan. Di perjalanan. Gak tau halu. Gak tau enggak. Itu dia nangis-nangis tuh. Perjalanan ke rumah sakit. Terus aku kayak buka mata gitu. Yang tuntunan roh kudus. Buka mata. Ngeliat dia kayak. Jangan yang jangan dengan mata ngembang gitu. Jangan tinggalin aku. Aku tuh udah gelap. Aku jadi ngomongin satu-satu ke dia. Mataku gelap. Aku mau tutup mata. Aku bilang gitu. Aku udah capek. Waktu liat dia begitu gimana Ren? Nangislah takut. Engkel takut banget. Takut kehilangan dia. Banget. Banget. Apa yang terbayang pada saat itu? Semua tuh yang dibayangin. Imajinasi tuh semua tuh ya. Yang disini tuh udah halnya paling buruk aja. Karena satu. Ya puji Tuhan ya emang. Kita kecelakannya parah. Dan untungnya emang gak ada luka kebuka. Gak ada berdarah-darah gitu. Puji Tuhan banget. Muzizat. Itu beri Tuhan. Tapi kan aku disitu mikir. Apa jangan-jangan ada tulangnya yang nusuk organ. Atau apa. Soalnya nafas dia tuh. Aku liat. Maksudnya nafas dia susah. Berarti nafasnya disini nih. Waduh. Ini kenapa. Ini kenapa. Ini kenapa. Ini gimana nih. Terus dia udah bilang matanya gelap. Dan nafas dia susah. Ada kesakitan. Ya amit-amit. Saat itu tuh takut. Cuma di kepikiran. Ya ampun. Ibaratnya. Aku ini belum sempet. Melakuin sesuatu. Untuk. Untuk dia. Bukan cuma untuk perbaikin aja. Tapi untuk nyembuhin dia juga. Untuk. Untuk. Bayar semuanya. Kau udah diambil lagi. Gitu loh. Padahal saat itu tuh. Di perjalanan ya. Bahkan sebelum perjalanan. Aku tuh udah. Udah doa. Aku juga udah ketemu. Sama kakak pemimbing gereja. Itu pendeta. Dia maksudnya. Aku pikir semuanya udah. On track deh. Udah on track. Semuanya udah baik. Udah komunikasi udah baik. Kita di jalan juga. Gak ada apa-apa. Semua kita lagi ngobrol. Lagi ketawa. Kenapa nih bisa kayak gini lagi. Disitu tuh kerasa kayak. Apa. Apa aku belum pantas ya Tuhan. Buat dapetin dia. Apa masih ada yang kurang. Sampai harus segini parah. Nangis. Takut. Doa. Disitu doa. Jangan. Tolong. Jangan. Jangan. Jangan diambil. Jangan diambil. Jangan diambil. Soalnya. Apa ya. Mungkin di perjalanan. Perjalanan lady. Di masalah. Rumah tangga kita. Sama perjalanan aku. Mungkin posisinya beda. Di perjalanan aku. Aku tuh. Ya udahlah. Ya udahlah. Satu. Indonesia Raya ini udah. Benci lah. Public enemy number one saat itu. Dibenci semuanya. Udah deh. Udah deh. Ini contoh yang gak baik. Sendiri. Sendirian. Gak ada. Siapapun yang mau deket. Gak mau yang nemenin. Gak mau ajak ngobrol. Gak ada yang mau nolong saat itu. Cuma beberapa orang doang. Dan yang aku. Dapetin. Saat itu ya. Selain orang-orang yang dateng yang baik. Gitu. Yang nolongin aku. Yang tetep ada untuk. Di sebelah aku ya lady. Ada momen dimana dia. Kita komunikasi udah baik. Dia masih duduk di mobil. Dia nanya. Lede. Kamu gimana? Itu. Apa ya. Hati. Ya ampun. Aku udah nyakitin kamu. Parah. Ya mungkin aku gak ngomongin ke lady. Aku udah nyakitin kamu parah. Dan aku baru sadarnya. Yang lebih mirisnya. Aku sadarnya tuh kebuka matanya. Setelah beritanya keluar. Denger omongan dari orang. Marahan dari orang. Komplainan dari orang. Aku. Oh sejahat ini ya. Dan dia masih mau lo duduk di sebelah aku. Tanpa ada ngerasa. Sana deh. Udah deh. Dan dia masih nanyiin. Kamu udah makan belum? Dan rasa bersalah itu makin kuat. Jadi gak ya. Iya. Dan kayak. Aduh. Ini gak. Gak rendah. Stop berubah. Udah. Udah. Jadi. Disitu sadar gitu ya. Mau keadaan baik. Kita ngasih ngomongin baik. Keadaan baik pasti semua orang mau. Keadaan buruk. Seburuk-buruk apapun. Seboroknya apapun itu. Dia masih mau. Dan dia mau bersedia. Di sebelah aku. Dan itu kan gak. Enggak. Semua orang bisa punya atau dapet anugerah itu. Iya. Dan blessing itu tuh. Disitu. Itu yang bikin kamu jadi mau ya. Apa yang bikin kamu ya kaget. Surprise. Kaget. Surprise. Dan apalagi pas. Kita udah. Rujuk angkel. Maksudnya. Yang tadi aku bilang. Aku kaget. Aku pikir aku bakal kayak. Yaudah. iPhone kamu sini deh. Apa. Find my iPhone. Atau gak. Yaudah. Kirim deh share log kamu. Share live ya. Atau gak. Kamu dimana coba foto. Kok enggak. Totally enggak sama sekali. Jadi dia bener-bener kasih aku tuh. Space buat. Oke tunjukin. Dan dia enggak. Dan malah sebaliknya. Gitu yang. Yang kamu marah. Kamu ada apa. Kamu kenapa. Kamu butuh apa dari aku. Kan yang mesti nanya itu aku ya. Bukan dia. Ini malah dia nanya ya. Iya. Itu. Muh. Kamu mau nyium-nyium aja. Selamat sih aku. Nyium di mana-mana. Nyium lulut. Ntar. Dibilang itu lagi tolong. Kalau mengumbar. Mengumbar gitu ya. Gimana sayang. Iya. Tapi tanggapan keluarga atas rujuknya kalian gimana? Iya. Kalau keluarga sih memang dari awal. Tahu kan ada masalah gitu. Tapi syukurnya. Semua orang di bujuan keluarga. Satu juh. Seluruh Indonesia juga tahu kan. Iya. Semua orang di bujuan. Puji Tuhan. Kalau dari keluarga aku kan. Iya. Gimana ya. Sebenarnya gak suka pasti kan. Gitu. Gak suka. Kok Randy gitu ya. Gitu. Tapi dia. Mereka gitu. Puji Tuhan. Tetap mendoakan gitu. Untuk yang terbaik. Bahwa apapun. Yang. Karena bagaimanapun. Mereka tetap mengingetin. Bagaimanapun. Lady. Sampai kapanpun. Randy tetap. Papanya anak-anak. Gitu. Jadi jangan sampai. Apa namanya. Karena kan itu akan menjadi gambaran. Yang diingat sama anak-anak kan. Gitu. Jadi. Ya. Puji Tuhan. Keluarga juga. Mengingatkan gitu. Untuk. Jangan terlalu ini ya Lady. Karena kan aku yang ekspresif tadi. Iya. Angkel bilang kan. Karena aku lihat pertama-tama. Kenapa yang ekspresif yang ini ya. Gitu loh. Kenapa. Di akhirnya kan baru tahu kan. Jadi gini. Nah kalau dari keluarganya apa. Randy juga. Aku bersyukur sekali. Puji Tuhan. Punya ibu mertua. Punya bapak mertua juga. Yang walaupun jauh gitu. Di beda negara kan. Tapi. Bisa whatsapp. Dan say sorry gitu. Itu sangat. Aku sangat appreciate banget gitu. Oh dia say sorry? Iya. Aku di video call. Aku di maki-maki. Kakaknya pun. Kakak Tiri. Keket ini nya. Papah. Itu video call. Keluarga Kenneth di Norway lah gitu. Atau dimarahin. Atau dimaki-maki. Terima aja. Karena gimana ya. Kalau yaudah gak bisa gimana-gimana. Aku juga kaget. Posisinya itu saat itu. Itu hari kedua. Setelah berita itu ke muka. Iya. Aku di posisi masih di lokasi syuting. Aku juga kaget. Kok tiba-tiba kakak aku nih. Ketiri aku nih. Si Nre. Ini dia. Video call. Tumben-tumbenan. Aku tahu itu udah malam. Berarti ini jam kerjanya dia nih. Jam dia di kantor. Kenapa? Langsung diteriakin. Dimarahin. Papa ngelamat telepon. Aku nanya. Ini tahu beritanya dari mana. Ternyata sampai ke sana. Jadi dari keluarga sana. Bahkan keluarga mama. Apa. Ibu mertua gitu. Mama mertua yang disini pun. Aku juga justru kan sebenarnya kan. Ya pasti kan. Ada ini ya. Ada. Pasti namanya. Belum dibilang gak terlalu deket lah gitu. Yang sama om-omnya gitu. Sama adik-adik mamanya. Malah mereka kasih simpati ya. Iya simpati. Kan biasanya kan. Kadang. Ah pasti nih. Si ini kurang ini nih. Kurang A. Kurang B. Kurang C. Kamu sih. Gini. Tapi mereka enggak. Mereka malah. Mereka malah benar-benar. Yaudah si Randy aja suruh pergi. Kayak gitu. Kalau dia gak benar. Sudah. Gitu. Makanya kan mama. Tetap sama anak-anakan gitu. Dan aku bilang. Enggak. Enggak usah takut. Aku gak marah. Maksudnya aku gak mencampuri. Takutnya kan mereka punya ketakutan. Aku bawa anak-anak mungkin. Gitu kan. Mamanya Randy kan cukup deket. Setiap hari sama anak. Aku bilang. Enggak. Iya mama ikut Lady aja. Iya emang aku juga mau. Kalau Randy. Tapi kan puji Tuhan gitu kan. Tuhan juga pakai dia. Dia sujud sama mamanya juga. Untuk minta maaf. Sama semuanya gitu sih. Love language kan apa sih? Bahasa cintanya apa? Ayo. Kalau aku ngeliat Randy sih. Kayaknya dia mencakup semuanya ya. Kayak dia suka memuji. Tapi muji bukan dalam. Dia jagoan muji kali. Iya gitu ya. Tapi dia juga suka apa. Self-service. Jadi dia suka ngelayanin aku sebenarnya. Jadi 9 tahun ini. Tahun ke 9 menikah ini. Yang lebih banyak masak tuh Randy. Oh? Aku suka masak. Oke oke. Dia suka masak. Dan dia suka kalau misalnya makanan itu dipuji. Oke. Sama dia doang tapi. Tapi untung beneran enak ya. Yang aku peres-peres gitu enggak gitu. Nah dia suka makannya aku. Apa yang paling enak makanan ini? Karena aku sukanya ini ya. Woku menado gitu. Dia suka bikin. Aku kan suka ceker. Nah cekernya tapi dibikin kayak woku rica gitu. Tapi mau datang masukin awas. Dimasaknya dia enak? Iya. Bener? Woku enak. Tapi makan pedas gitu. Makan. Makan bener. Hauce. Hauce. Hauce secinping. Cagut ya? Itu doang deh misalnya. Iya. Yang lainnya kaget. Hauce. Hauce secinping. Tapi seru juga ya. Maksudnya masak. Kemudian nyobain. Nanti abis ini biarin aja dia masak. Iya. Iya masih sih sampai sekarang. Nah love language lu apa? Sebenernya kalau lady ke aku nih. Tadi kan dia udah bilang kan. Dari point of view-nya. Randy? Love language-nya. Love language-nya lady ke aku. Aku tuh lebih suka diomong. Karena aku anak tunggal kali ya. Jadi. Lebih suka. Lelah yang perlu belajar. Aku tuh. Iya, 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 iya. Sensitif. Jadi. Iya. Lebih banyak pengen diperhatiin aja. Oke. Karena gini. Buat aku tuh. Kalau orang yang penting di hidup aku tuh. Dia harus merhatiin aku. Yang buat aku penting ya. Kayaknya dia. Iya, iya. Yang aku sayang nih. Iya perhatian kamu. Kalau misalnya aku ngomong atau apa. Atau aku apa. Harus ke aku. Gak bisa kemana-mana. Even itu handphone. Jadi dia kalau lagi di jalan gitu. Misalnya kalau aku. Kan orangnya cuek sebelumnya ya. Karena perempuan kan multitasking. Iya. Nah sebenarnya kita dengerin gitu. Ini sebelumnya ya. Angkal sebelumnya. Aku. Apa sih orang. Kalau aku gak dengerin. Kan gitu kan kita arduin gitu. Kan gak mungkin gak. Gak mungkin nyautin dong. Dengan fokus gitu kan. Jawabannya sama sesuai dengan pertanyaan. Maksudnya dia harusnya prioritasin dia gitu loh. Iya bener. Iya. Nah sekarang. Gak. Kalau udah ini. Jadi. Kan kita atur. Apa. Atur metode baru lah. Ibaratnya gitu. No phone. Kalau berdua lagi. Challenge seru ya. Seru juga sih. Challenge baru gitu ya. Untuk bisa dua-duanya happy. Iya. Dia kan belajar kan. Belajar. Nine years udahlah. Itulah. Nine years. Kan proses. Di mana proses ke depan lagi ya. Nah Angkal mau tanya definisi cinta menurut kalian berdua apa ya. Tadi Angkal bukan cinta adalah ini cintanya gitu. Dua-duanya cinta itu apa sih. Tidurin. Saling mengasihi. Itu kan globalnya. Mengasihi itu kan bukan saat pasangan kita itu memberi sesuatu yang baik ke kita. Ternyata aku. Biasanya cinta aku tuh. Aku belajar dari lady sebenarnya. Setelah sembilan tahun. Mungkin seumur hidup aku nih. Selama aku hidup. Yang aku belajar dari lady ya mengasihi. Satu. Kalau kita memang cinta sama orang. Kita sayang sama dia. Mau orang itu nyakitin kita sedasyat apapun. Yang harus mengasihi. Mengasihi dalam artian. Ya di posisi dia mau berubah. Dia mau. Tulus. Kasih lupain yang udah. Kasihin karena. Apa ya. Mengasihi itu kita ngomongnya gampang. Kita mengasihi orang. Iya bener. Tapi kalau kita di posisi muki. Di posisi lady. Di posisi lady itu kan susah. Untuk mengasihi aku tuh susah. Ya mengasihi. Mengasihi yang. Menerima lagi ma. Apa ya. Disayangin lagi. Untuk nerima aku tuh bukan. Berarti dia nerima aku kan bukan nerima baiknya aja. Iya. Dia nerima buruknya. Buruk seburuk-buruknya. Mengasihi. Mengasihi dalam. Kita gak usah. Apa ya. Tanpa. Gak ada syarat apa-apa deh. Udah. Definisi cinta paling besar tuh kasih. 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 Jadi muntungin tuh. Cinta adalah kasih. Kasih. Kalau aku sih. Buat aku. Cinta itu. Mungkin orang banyak yang bilang kan. Oh kalau cinta tuh bisa hilang. Sayang yang abadi kan gitu. Kalau buat aku. Aku spesialnya cinta itu keluarga. Jadi. Abadi juga. Kenapa aku bilang keluarga. Karena. Di saat. Setelah Tuhan gitu. Sosok yang selalu ada sama kita. Itu keluarga ya. Keluarga itu gak harus sedarah ya. Angkel. Maksudku ya. Jadi ya bener-bener yang. Ya keluarga. Gitu. Yang selalu ada. Itu yang cinta sesungguhnya buat aku ya. Randy gitu ya. Setelah Tuhan. Randy. Anak-anak. Bahkan orang-orang di circle kita. Yang mungkin. Gak sedarah sama kita. Tapi. Mereka family gitu buat aku. Dan kamu kuat menerimanya tuh. Kena dia huruf besar kan. Iya. Ya kan. Kena dia huruf besar. Yang kasih. Iya. Kasih ini gitu kan. Jadi bisa terjadi yang kayak gini lagi ya. Iya. Puji Tuhan. Seru ya. Angkel jadi pengen kasih. Game sedikit buat kalian kedua. Oke. Minum dulu. Minum dulu. Karena game saya gak susah loh ini. Boleh tolong. Susah banget game saya. Berat ini. Sayang tolong sayang. Dipegangin belakangnya saya. Gak apa-apa ini. Cita kayak gak dipegangin. Tadi lagi megang ini. Aduh enak banget ya Angkel. Enak ya. Udah ini lagi. Udah anget ya. Tadi masih panas-panas banget. Mau tracking dulu kamu. 7 jam ya. Kalau udah sebut ikut Angkel ya. Tracking bareng kita. Nah. Kamu gak minum ini. Udah. Udah. Oke. Sekarang Angkel duduknya di tengah. Oh gitu. Jadi di sini. Coba suaminya pidahin dulu istri tersayangnya. Nah. Jangan didorong di aket pelan-pelan. Jangan didorong. Ini ya bisa. Nah. Angkel di tengah juri kan ceritanya. Oke. Enak-enak. Enak Angkel. Kayak gue dong. Gue enak gak belakangnya gitu. Dia tadi bilang. Enak gak belakangnya. Iya. Kalau bro pijitin. Ngapain gitu. Kayak. Durasi. 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 Proses. 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 Dibilang ini apa? Tumat sih. Umbar. 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 Oke. Ya. Jadi akan ada lima pertanyaan. Angkel buat pasangan ini. Pertanya simpel banget. Gampang banget ya. Terus ya. Ini namanya adalah cocok gak sih? Oh gitu. Ya misalnya cocok gak sih. Gue udah kayak. Kalau gak cocok gimana nih? Gak cocok gak apa-apa. Namanya juga cocok-cocokan. Ya kan. Nah. Pertanyaannya gampang. Kalau jawabannya cocok. Nanti Angkel akan kasih hadiah buat kalian. Ya. Minta dulu. Lagi dia. Nah. Ini nanti. Angkel kasih pertanyaan. Kalian cuma punya waktu 3 second. 3 detik. Oh 3 detik. Untuk kalian isi. Lalu kalian kasih lihat ke kamera masing-masing. Berarti lady kesini. Lady kesini. Oke. Angkel kesini. Oke. Cukup ngerti? Iya ngerti. Batuk nih. Dek-dekan gak ya? Gak usah. Nah ya. Udah ada papan spidolnya. Ternyata gak enak ya pake ini. Nah. Enak tuh. Ya kalau gak sakit gak enak. Iya. Oke ya. 3 second ya. Ingat ya. Disini aja. Siap? Siap. Lihat kamera ya. Pertanyaan pertama. Berapa nomor ukuran selana dalam brandy dan lady dan apa warna favoritnya? Ayo. 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 2, 3. Taruh. Iya. Iya. Oke. 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 Udah. Udah. Oke. Kasih lihat. Kasih lihat ke kamera masing-masing. Ukurannya udah ya. Oke. Ya. Kita lihat dulu Randy sekarang. Yang bener kayak yang? Iya. M. Salah ya? Bener kok. Bener? Bener ya? Bener M. Bener ya? Ya biru sama hitam sih sebenernya. Cuma. Oh gak usah gitu. Hitam hitam aja. Kan boleh. Gak usah takut dong. Ini kan. Iya. Gak apa-apa ya. Salah ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Biru hitam garis-garis. Ini yang banyak sih sebenernya. Ya biru-biru. Jangan sampai gue suruh kasih lihat loh biru dan warna hitamnya gak mungkin dong. Gak bener. Biru hitam garis-garis. Biru hitam. Biru hitam. Biru hitam ya. Tapi ukuran sama kan? Sama. Bener. Seperti ukurannya. Kalau warna gampang. Masukin photoshop aja ganti warnanya meres. Ya. Oke ya. Cocok kan? Cocok-cocokan. Cocok. Cocok ngasih. Pertanyaan kedua. Terakhir kali kasih kado ke lady kapan dan apa kadonya? Satu. Tanggalnya. Dua. Tiga. Eh. Terakhirnya lupa. Kita kasih lihat dulu lady. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu lady. Ini. Nah. Ulta. Wow. Coba. Kamu kasih siapa bunga? Ada bunganya juga itu. Ada bunganya. Oke. Oke. Kapan? When? Kapan? Kapan? Sebelum ulang tahun sama ulang tahun. Ya enggak. Terakhir mah. Terakhir. 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 Dia kan 16 ulang tahunnya. Eh bener-bener. 16 kan? Iya bener. Iconsel hafal banget ya. Iya. Bulan Agustus happy belated birthday. Terakhir. Aku tuh google berjalan. Iya. Kamu punya lahir, kamu punya ulang tahun, kamu ngapain? Kamu kasih kado? Kamu kasih apa? Aku tahu semua disini. Enggak ada kan helseng kayak gitu? Iya. Enggak ada. Enggak ada. Canggih. Canggih. Canggih banget. Jadi, kasih bunga tuh buat siapa ntar dulu? Buat Lady. Buat Lady dong. Uang dan bunganya. Bagus kan? Uang dan bunga bener sih. Oke. Pertanyaan ketiga. Namanya juga lucu-lucuan ya. Iya. Cocok gak sih? Gitu loh. Oke. Pertanyaan ketiga. Apa buah kesukaan Lady dan kenapa dia suka buah itu? Buah-buah apa ini ya yang Lady suka? Satu. Dua. Tiga. Randy. Sudah durian. Yah. Salah dong. Coba lihat. Coba lihat. Kasih lihat. Ini. Jeruk mangga. Ada jeruk mangga buah ya? Jeruk dan mangga maksudnya. Oh jeruk dan mangga. Oke. Durian buahnya siapa yang suka? Eh. 9 tahun gak tau kalau bindingnya suka jeruk mangga. Kan kamu suka ini juga? Ya. Kamu suka ini juga? Sebenernya aku tuh, Uncle kalau di keluarga, pemakan buah. Jadi segala jenis buah aku makan. Iya. Dan tadi Uncle sebelum ini juga, kita kan di belakang ngobrolnya. Iya. Kamu durian kamu suka. Iya. Kamu makan durian yang tadi itu kan. Jadi cocok ngasih. Iya gak cocok lah ya. Cocok-cocok enggak lah ya. Gidam noah tuh gidam durian dia. Oh. Oke. Oh. Tiga buah dia makan durian. Durian sih. Ya udah lah kita ambil aja. Dia suka durian, mangga dan jeruk ya. Semua buah sebenernya, Uncle? Iya total buah. Oke. Cocok ngasih. Yang keempat. Oke. Yang selalu sama-sama bikin kalian berdua kangen satu sama lain itu apa? Satu. Dua. Tiga. Ya udah. Ya udah. Kamu durian. Kamu durian. Menurut Randy, marahnya Lady. Menurut Lady. Aku pikir mau ngapain ya. Aku pikir nonton. Gak nyambung ya. Gak nyambung. Maaf ya. Gak apa-apa. Pengaruh obat. Pengaruh obat. Pengaruh obat. Geles. Iya. Nonton sama siapa. Marahnya siapa yang marah. Gak apa-apa kan cocok mas. Ini kan lesson need to be learn. Ya masih 9 tahun tuh udah lewat. Ini learn lagi proses kedepannya. Cocok gak sih? Satu marah satu nonton. Iya. Mungkin nonton berdua terus marah-marah. Iya. Marah-marah terus akhirnya nonton. Oh iya iya pintar. Bener. Ini mungkin berkat si dua ini jadi agak ini. Ada sinyal sih. Ada kurang sinyal sama ada sinyal. Yang kelima. Harap gue yang batuk ya. Yang bisa bikin kalian pas marah besar. Tiba-tiba jadi gak marah lagi tuh apa. Satu. Dua. Tiga. Lady. Iya. Di peluk. Oh bener kan. Tuh. Endinya bagus. Yeay. Oke oke oke. Luar biasa ya. Masih ada yang cocok juga. Nah kalau makanan gak apa-apa lah ya. Kita bisa beli tuh durian. Bisa ada yang lain. Tapi kalau di peluk. Ilang lah semua marah. Ya bener kan? Bener. Bener gitu. Bener. Seberapa sering dia melukam? Selama 9 tahun. Selama 9 tahun. Selama 9 tahun. Kalau 8 tahunnya sih sering. Satu tahun belakangnya yang gak ada. Satu tahun belakangnya yang gak. Agak silau dia. Agak sewer satu tahun belakangnya. Ini. Apa namanya. Saling berbalik belakang kalau tidur ya. Enggak. Sekarang udah gak balik belakang lagi dong. Enggak. Enggak. Disuruh aku malah. Aduh. Gitu. Enggak. Enggak. Saya ngeluarin produk bantal. Ada bantal pisang yang gede gitu. Gw ini bukan shopping ya. Di bawah ini ya. Ada ini silahkan hubungi keranjang hijau. Kesini ya. Kena rambut Yopi hijau. Eh salah. Enggak rambut Yopi kuning. Kuning dan hijau. Iya. Tapi gitu ya. Planning kalian ke depan apa. Kalau Uncle mau tanya. Buat Randy dan juga buat. Lady. Kedepan. Let. Ya. Sama-sama saling. Apa namanya. Ibaratnya kan puji Tuhan. Tuhan menyiapkan. Wadah untuk berkarya gitu. Jadi ya sama-sama saling mengisi. Saling mensupport untuk. Jadi berkat. Terutama buat anak-anak. Gitu ya. Buat kebutuhan anak-anak. Itu kan baru kan. Kalau kita sudah cukup di rumah. Pertama pasti akan bisa. Jadi berkat keluar gitu kan. Engkau. Itu. Saling membangun. Iya. Saling membangun. Saling mendukung. Utama dari rumah. Jadi jalannya ke depan makin kuat. Jadi planningnya itu sih. Banget. Iya makan apa kan. Kamu obat ya. Oh kamu tenang banget. Tidak loh. Tenang. Gak kayak yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Iya. Sorot matanya juga enak. Deduhin ya. Iya. Lu banyak ya-ya aja sama sekolah. Iya. Iya kan. Gua kalau dia biaya sih. Deduhin gitu loh. Oh gitu kan kayak. Takjem. Oh oh. Marah. Waktu itu ada apa ya. Barah lah ya. Udah ngomong aja ada apa. Ada kemarahan. Ada kemarahan. Iya. Mas ngomong aja udah lewat juga. Gak apa-apa ya. Hajar aja akunya. Gak apa ya. Gak apa ya. Dan gandangnya cuma sama satu. Minta sarung tinju aja boleh. Satu. Biar hilang gitu keluar. Setelah. 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 Nah buat Randy apa? Kedepannya? Ya saya. Apa yang akan lakukan kedepan berdua? Ya pasti fokus ke keluarga sih pengen. Kalo ke keluarga pengen ngebayar waktu-waktu yang kemarin udah kebuang. Terus pengen juga. Apa ya. Pelayanan gereja. Maksudnya pengen sharing juga. Kita nih. Ngelewatin ini kan juga gak gampang. Semoga. Apa yang kita laluin. Apa yang permasalahan yang kita udah hadapin tuh bisa jadi. Pembelajaran buat orang lain juga. Bisa buat jadi contoh. Bisa buat jadi. Oh. Ternyata bisa ya. Belajar mengasihi ya. Gitu. Terus. Ya pengen fokus sama anak-anak. Sama Lady sih terutama. Ngebangun fondasinya lagi dari awal. Lebih kuat lagi. Amen. Karena. Kalo kita dari dalam rumahnya kita udah. Udah kuat. Udah kokoh. Udah. Sudah baik. Tapi. Kita mau keluar. Kita mau kemana pun. Gak goyah. Gak goyah. Kita akan baik. Kita bisa jadi. Kita gak perlu membuktikan kita jadi contoh. Orang akan liat sendiri kok. Nantinya. Orang yang nilai. Gitu. Yang penting. Yang penting. Jangan makan durian. Dan jangan makan mangga sama jeruk ya. Iya. Bener. Kamu. Oke. Aku mas penyuka semua buah. I know. I know. Kelihatan banget kok. Gitu loh. Kelihatan banget. Aku sedang liat dengan kamu sekarang. Gitu. Lebih tenang. Ini juga getting better lah. Iya. Getting better lah. Udah. Kayak gini aja. Karena yang lu suka kan kayak gini kan. Iya. Ya kan urakannya. Iya. Nah itu dia. Malah kalau dia udah diem. Berarti ada yang dipendem tuh. Oh gitu. Iya. Gak juga sih. Iya sih. Kalo diemnya lama banget. Jadi selama ini dia. Belakang ini gak diem lama dong. Hmm. Sangat. Iya. Pas kapan nih? Yang setelah satu tahun memang. Kurang menyenangkan itu. Iya. Iya ekspresif kayak gini. Bahkan udah aku bilang. Jangan terlalu kayak gitu mudah. Gini gitu kan. Karena kan sekalanya diliat orang. Aku yang ngerem-ngeremnya dia tetep. Ah gitu. Dia tetep gitu. Yaudah yaudah yaudah. Ini ada kesempatan nih. Apa tuh. Buat ngasih istri tercinta. Ayo balik lagi. Kamu ke sebelah sini sekarang. Oke. Nah. Nah. Terima kasih udah datang ke Alvin In Love. Ini hadiah dari Uncle Alvin. Dan Alvin In Love buat kalian berdua. Semoga yang terbaik buat kalian berdua dan keluarga. Iya. Oke. Aduh. Boleh 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 boleh. Terima kasih. Kurang cincinnya pak. Enak aja lu cuma bohong dong. Enak cincinnya buka dulu. Bukan dipakai lagi. Ini gak dipakai lagi. Buat kamu. Iya. Terima kasih. Bye. 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 Terima kasih.